Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu kembali kita berjumpa lagi di golok pribumi channel tentunya masih bersama saya Ahmad Ridwan dimanapun para pencipta bilah berada di seluruh tanah air semoga dalam keadaan dan juga dilancarkan dalam setiap aktivitasnya yang sudah like, share, komen, dan subscribe juga saya ucapkan terima kasih banyak sukses berkah untuk teman-teman semuanya amin ya rupakan kali ini mau review dulu pesanan dari Bapak Sukirno di Depok sebelumnya kita cek-cek dulu ya setelah yang mau lewat berikutnya oke kita lanjut terima kasih kepada Bapak Sukirno yang telah memberikan kepercayaannya yang sudah order ya sebuah pisau sembeli mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan rezekinya disehatkan sekeluarga ya amin dan juga buat teman-teman semua mohon bersabar ya karena semua masih dalam proses nanti saya update lagi info berikutnya ini sarungnya dari kulit ya ini sarung dari kulit ada kancing pangangan supaya misalnya tidak jatuh tampilan belakangnya polos ini tampilan depannya seperti ini kita lanjut cek bilah ya untuk spesifikasinya panjang bilah dari pangkal 25 cm lebarnya 3,3 cm dan tebalnya 4 mm sudah sedikit ricasso di bagian pangkal lurus ya tidak bending handlenya ini pakai micarta warna hitam ya polosan tidak di tribal dan ini untuk bagian ricasso nya cukup rapi juga ya bagian bawahnya ada sedikit warna biru ya ada alis warna biru dan untuk handlenya ini ada cadangannya warna biru ya warna biru tribal jadi bisa dibongkar pasang ya ini untuk handle cadangannya warna biru ya tribal bahannya menggunakan slepner A88 ya update dari bahan D2 tentu dengan kelenturan yang lebih baik ya dan juga memiliki ketahanan terhadap gompal ya karena kandungan molybdenumnya cukup tinggi juga prosesnya removal dan seponnya menggunakan pabrikan di 60HRC kita coba ketajangannya sebelum dikirim ya untuk hasilnya sudah cukup tajang ya ini tisu nya yang ditarik bukan pisau nya kita tes lagi untuk kasih nya sudah halus dan untuk ketajamannya ini sudah merata tidak tersendat insya Allah ini sudah siap pakai di hari raya idul adha terima kasih buat Bapak Sukirno ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih insya Allah ini langsung dikirim ya untuk kritik dan sarannya silahkan teman-teman tinggalkan di kolom komentar apabila ada kata kalian yang kurang berkenan atau yang kurang pantas mohon di maafkan kita jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh